Intro Hai guys, dengan aku Baby Video kali ini sedikit berbeda Kita akan ngobrolin Tentang skincare Video ini adalah peruan dari Edisi skincare Dan aku juga mau share nutrition di channel ini In near future So make sure you subscribe ya guys Aku juga mau announce produk-produk yang aku pakai Di online storeku di amazon.com Linknya ada di description Di bawah Juga please follow me di facebook Baby Sari Beauty and Lifestyle Untuk update skincare Dan beauty product Oke, yuk kita mulai sekarang ngobrolnya Selain fitness, aku juga License estetician atau ahli Perawatan kulit Menurut aku, olahraga Skincare dan nutrition Itu semua ada hubungannya Kalau kita makan sehat Kita berolahraga, dan itu akan Membantu untuk memperlambat Penuaan kulit Karena dengan berolahraga Fungsi tubuh Tubuh kita tuh mengalami peningkatan Dan kita akan keliatan Lebih awet muda So, aku excited banget Mau share tentang skincare Dan juga pengen denger Skincare rutin kalian Dan kalian bisa tinggalin di komen di bawah Sebelum kita mulai Aku ingin ucapin terima kasih Untuk yang udah subscribe di channel ini Thank you banget udah support channel ini Oke, so hari ini aku mau ngobrol tentang cleanser dan toner Cleanser dan toner Seperti yang kita tahu kulit wajah kita tuh beda-beda Kulitku kulit jenis kombinasi Jadi agak kering di daerah pipi Dan oily di daerah t-zone Dan aku pakai produk murat untuk cleansing munkaku Jadi yang pertama, aku tuh cuci muka dengan cleanser vitamin C Dari dokter murat Kenapa sih aku pakai vitamin C? Ya ini karena aku mau kelihatan kulitku lebih bright Biar kulitku gak kusam Dan ini juga ada antioksidennya Dan wanginya tuh ya Hmm, wangi banget guys I like it Like wangi jeruk gitu Cleanser ini juga gak ngeringin kulit Apalagi kalau winter musim dingin gitu Kulitku lebih kering gitu loh rasanya Jadi kalau pakai cleanser ini Aku tuh cocok banget Kulitku tuh merasa lebab, sehat Dan halus gitu loh kayaknya Jadi cocok banget Aku juga suka produk dari dokter murat tuh Karena selain produknya yang bagus Juga produknya not tested on animal Dan gak ada parabennya ini Atau paraben itu zat kimia pengawet Aku tuh cuci muka dua kali sehari Pagi dan malam Cuci muka pakai cleanser Bukan pakai sabun mandi loh guys Sabun mandi tuh buat kulit Kulit badan Soalnya kulit muka kita tuh lebih sensitif Jadi cuci muka pakai sabun mandi Buat kulit muka kita jadi kering Atau juga bisa iritasi So ya guys Pakai cleanser Kalau cuci mukanya Jangan pakai sabun mandi Kalau aku tuh suka cuci muka pakai air anget dikit Itu dipijit-pijit dan lap munkanya Jangan digosok kenceng-kenceng gitu loh Di pet-pet-pet kering gitu So waktu mencuci muka juga Jangan lupa dicuci bagian leher Dan deklote Atau juga bagian sampai sini Jadi tuh cuci munkanya Lehernya Dan juga di sini daerah sini Deklotenya Setelah itu Udah sabis kita keringin Aku tuh pakai toner langsung Aku suka banget pakai toner Nih toner yang aku pakai tuh Juga dari dokter Murad Toner tuh gunanya untuk Membersihkan sisa kotoran Yang mungkin gak terangkat Pas kita cuci muka Dan toner itu juga bisa Membantu untuk mengecilkan pori-pori Toner juga membantu kulit Untuk menyerap produk lain Seperti Seperti moisturizer Jadi setelah kita pakai toner Biasanya kan pakai moisturizer Atau serum Atau apa gitu Jadi tuh Lebih menyerap Lebih efektif Dan toner ini Namanya clarifying toner Dari dokter Murad Dan toner ini juga Ada pH balance-nya Jadi seimbang gitu Jadi gak ngerusak Keseimbangan kulit Muka kita Gak ngeringin muka Dan juga aku pakai ini Dua kali sehari Aku taruh di Cut and round Like this Pakai di cut and round gitu Terus tinggal ditaruh di Darah wajah gitu Di darah mukanya Leher Dan juga di daerah Decloth-nya gitu Ini Tonernya ini tuh Clarifying Toner Ini ada Witch Hazel-nya Jadi tuh Witch Hazel tuh Sejenis tanaman Jadi gak buat Kulit kering Kulit kering Yang kayak aku bilang tadi Jadi Rasnya adem banget gitu loh Anyway Itu rekomendasiku Jadi aku pakai Cleanser Vitamin C Dari dokter Murad Dan toner Dari dokter Murad Juga clarifying Ini buat kombinasi skin Ini juga yang buat Ini juga bagus tuh Buat Kalau ada yang punya acne So guys Semua produk Murad ini Ada linknya Di deskripsi di bawah Jangan lupa Check it out Oke So anyway Itu rekomendasiku Untuk cara perawatan Kulit muka Kalian bisa pakai Produk yang cocok Dengan kulit kalian Kalian juga bisa Research sebelum Beli produk Untuk kulit kalian Oke guys Semoga Kalian enjoy video ini Dan next time Kita akan Obrolin tentang Produk apa lagi Yang kita pakai Setelah toner Jangan lupa Pencet tanda bell Biar gak ketinggalan Update dari aku Dan juga Subscribe Like Dan tinggalin komen Kalau ada pertanyaan Ide atau request Or anything Alright So Are you ready? No I'm joking See you next time Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Bye guys